Intro Pemirsa adakah dari anda sekalian yang bersedia untuk tinggal bersama dengan hewan liar atau berbahaya selama bertahun-tahun? Dan hewan-hewan yang dimaksud adalah hewan menakutkan seperti harimau, singa, buaya, dan beruang besar. Pasti anda akan berpikir ribuan kali untuk memutuskan hal tersebut. Ya, tetapi kenyataannya di dunia ini ada banyak orang-orang hebat, pintar, dan cerdas yang bersedia hidup dengan hewan-hewan liar. Mereka mengabdikan hidup dan cintanya kepada hewan tanpa merasa ketakutan ketika berhadapan dengan hewan liar dan berbahaya tersebut. Meski kita ketahui, kebanyakan hewan memiliki emosi yang bisa berubah setiap saat. Dan tentu saja, bisa dipastikan kisah kehidupan manusia-manusia ini bersama hewan liar akan sangat menakjubkan. Kemenakjubkan apakah kisah mereka? Mari pemirsa, kita langsung saja simak kisahnya. Bagi anda pecinta kisah hidup manusia dengan hewan, pasti anda kenal dengan film The Jungle Book yang tayang di tahun 1967. Sebuah film animasi yang diproduksi Disney Tune yang bercerita tentang seorang anak yang berteman dengan Satwa Liar. Nah, uniknya, dalam dunia nyata ternyata ada seorang anak bernama T.P. yang juga berteman dengan Satwa Liar, seperti halnya pada film animasi tersebut. Meski terdengar tidak mungkin, namun anak kecil bernama T.P. Benjamin Okanti Degre ini melakukannya. Selama 10 tahun, ia berkelana di semak Namibia. T.P. yang hanya mengenakan cawat dan memiliki keistimewaan bisa berteman akrab dengan Satwa Liar dan juga suku asli Busman dari Gurun Kalahari. T.P. yang dilahirkan di hutan Namibia pada 1990 ini tak memiliki rasa takut terhadap hewan liar. T.P. menjelajah dan tinggal di hutan Afrika bersama ibu dan ayahnya, Sylvie Robert dan Ellen Degre, yang bekerja sebagai fotografer Satwa Liar. Mereka bertiga harus tinggal di kampung suku-suku terpencil di hutan atau bahkan tidur di dalam tenda. Dan sekarang, T.P. sudah menjadi remaja dewasa dan sedang kuliah mengambil kuliah jurusan sinematografi di Paris. Namun kenangannya akan kehidupan bersama Satwa Liar selama 10 tahun telah dibukukan dalam sebuah buku berjudul T.P. My Book of Africa yang diterbitkan di seluruh dunia. T.P. mengaku sangat merindukan sahabat lamanya dan berjanji akan kembali menemui mereka. Kisah menakjubkan manusia dan hewan liar yang satu ini bukan hanya menakjubkan, namun juga sedikit ekstrim. Sean Ellis pada awalnya hanya berniat melakukan penelitian mengenai perilaku serigala, namun lambat laun ia benar-benar tidak bisa memisahkan diri dari rasa cinta dan kagumnya pada hewan yang satu ini. Bukan hanya meneliti, Ellis bahkan hidup dan menganggap dirinya adalah keluarga dari kawanan serigala yang ditelitinya. Setelah belasan tahun, mendedikasikan banyak waktunya untuk belajar dan meneliti perilaku serigala liar dengan hidup di antara mereka, akhirnya memberikannya banyak wawasan untuk masuk ke dalam kelompok kawanan serigala tersebut. Ellis bisa melakukan apa yang dilakukan serigala, makan dengan cara serigala, melolong dengan cara serigala, hingga menakuti musuh dengan cara serigala. Meski apa yang dilakukan Ellis bisa dibilang aneh dan penuh kontroversi, bahkan konsekuensinya Ellis harus kehilangan istri dan anaknya yang menganggap dirinya aneh. Namun Ellis terus melanjutkan kehidupannya bersama dengan keluarga serigalanya. Bahkan saat ini ia telah menemukan partner baru yang bersedia menampingnya hidup bersama serigala. Ellis sering diundang sebagai nalas sumber di televisi, terutama untuk menceritakan hasil penelitiannya. Ellis juga telah menerbitkan beberapa buku yang bercerita tentang kehidupan serigala liar. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar tempat bernama Safe Bear Heaven? Tempat impian yang ingin diwujudkan seorang pria bernama Charlie Vandergaard yang akan ia didikasikan untuk beruang-beruang liar di Alaska. Charlie memang sangat mencintai beruang hitam dan beruang guisli liar di Alaska. Ia bahkan telah lama hidup lebih dari 20 tahun di tengah-tengah kawanan beruang-beruang ini. Charlie membangun sebuah rumah untuk dirinya. Selama hidup bersama beruang-beruang ini, Charlie tidak pernah sekalipun mendapat serangan fisik dari mereka. Bahkan layaknya sahabat, mereka mengobrol, bermain, makan, hingga berjalan-jalan bersama menelusuri hutan. Namun dalam usahanya mendirikan Bear Heaven dan melestarikan beruang yang terletak di lembah Susitna, sekitar 50 mil dari Anchorage tersebut, Charlie justru mendapatkan masalah dengan hukum. Pada 23 Mei 2009, Charlie Vandergaard dibebankan dengan 20 jumlah pelanggaran secara ilegal karena dianggap telah mengganggu kehidupan hewan yang dilindungi pemerintah Alaska dengan tinggal dan termasuk memberikan makan. Ia dikenai peneliti hukuman 1 tahun penjara dan didenda hingga 10 ribu dolar Amerika Serikat. Kisah menakjubkan manusia dan hewan yang satu ini, pasti Anda sudah sering mendengarnya. Chito, seorang pria yang menyedihkan sekor buaya sebagai temannya. Chito yang dikenal sebagai manusia buaya ini nampaknya memang memiliki keberanian luar biasa untuk berdekatan dengan buaya, bahkan buaya-buaya berukuran raksasa. Ia telah terbiasa berenang, bermain, bahkan memberikan makan poco buaya raksasa. Persahabatan yang sangat unik antara Chito dan buaya-buayanya ini memang aneh, terlebih buaya lebih sering menghabiskan waktunya di air. Namun itu tidak menghalangi Chito untuk tetap berinteraksi dengan mereka. Setiap hari, Chito akan mengarungi sungai bersama melalui air hijau di danau Sea Quires. Persahabatan yang aneh tersebut dimulai hampir 20 tahun yang lalu ketika Chito menyelamatkan buaya seberat 980 pond setelah menemukannya dalam keadaan hampir tewas di pantai sungai Paris Pina di Provinsi Karibia. Aktivitas Chito dan buaya kesayangannya ini memang merupakan pemandangan yang aneh dan berbahaya. Namun persahabatan mereka juga merupakan tontonan yang menarik bagi wisatawan lokal hingga dari seluruh dunia. Kevin Richardson sudah mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap hewan besar dan kecil sejak dia berusia 3 tahun. Pada usia itu dia sudah memelihara jangkrik di bawah tempat tidurnya dan memelihara seekor kodok. Kemudian Kevin Richardson tumbuh menjadi seorang pemuda yang peduli dengan banyak hewan yang dia sebut dengan istilah The Birdman of Orange Grove. Jika diartikan di kota asalnya, Kevin adalah seorang yang mudah melintasi kesenjangan antara manusia dan predator. Ya, Kevin memang memiliki kemampuan unik tersebut. Secara otorida, Kevin mampu dengan mudah menaklukan semua hewan termasuk predator besar seperti singa. Dia menolak menggunakan tongkat dan rantai untuk berinteraksi dengan raja-raja rimba, dan lebih memilih menggunakan cinta, pengertian, dan kepercayaan untuk menjalin ikatan personal dengan mereka. Metode uniknya ini seolah seperti apa yang telah dilakukan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, yaitu dengan mengetahui apa yang membuat mereka marah, bahagia, ataupun terganggu. Tidak mudah untuk mempercayai hal ini bisa dilakukan seorang manusia, terlebih yang dihadapinya adalah hewan pemangsa. Namun Kevin dapat melakukannya. Bahkan dengan kemampuannya tersebut, dia telah membuat film dokumenter, video komersial, dan film tentang kucing-kucing besar. Kevin juga telah membantu peneliti dan proyek konservasi dalam melindungi keberadaan kucing-kucing besar di Afrika. Pemirsa itulah tadi manusia-manusia luar biasa yang memiliki kisah menakjubkan karena mampu selaras dan harmonis hidup dengan hewan liar. Ini sih masih mentang. Coba yang itu. Pemirsa itulah.